Halo, kita lanjutkan dengan session Sekarang langsung saya membuat file baru dan file save as Dan di WAMM Saya sudah membuat folder session Saya masukkan di daerah sini Dan saya namakan session Atau mungkin index saja Dan saya simpan Lalu di session kita bisa mendeteksi seseorang yang login Dan di sini saya mau membuat satu lagi Dan mungkin saya simpan dengan login .php Dan di sini saya mau membuat form Dan di sini saya hanya menuliskan mungkin Nama Dan input Type Tag Lalu Name Nama dan size Mungkin 24 Oke mungkin semacam ini Dan langsung saya copy Dua kali Dan di sini saya ganti password Import Lalu di sini saya hapus Dan di antara sini saya tambahkan kode break Dan di input Dan di input Yang ketiga Yang ketiga saya ganti dengan submit Lalu 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 Nama saya memakai mungkin Login Ptn Lalu di size Saya hilangkan Dan saya mengganti dengan value Dan Dan Semacam ini Lalu di sini saya ganti dengan pass Pass Oke mungkin semacam ini Di Login Lalu saya menambahkan beberapa informasi lagi di form Dan di sini action Seperti Pada tutorial terdahulu Jika Anda tidak mengerti tutorial ini silahkan lihat di Tutorial sebelumnya Karena di situ sudah saya bahas semuanya Dan di sini method Load Lalu Pause Oke semacam itu Di login Dan jika saya pergi ke Mozilla Lalu saya reload di sini Dan di bawah saya sudah mempunyai session Lalu di index masih kosong Karena memang index belum ada apa-apa Tapi jika saya tambahkan seperti ini Maka Maka Saat saya memberikan fungsi include Once Di sini Dan saya tuliskan login .php Maka saya sekarang sudah mempunyai Isian seperti ini Oke Dan bagaimana kita mendeteksi login dengan session Itu permasalahannya Dan mungkin di awal kita butuh Satu pemahaman ini Jadi Saat saya mengetikan sesuatu Lalu saya mengetikan sesuatu Di password Dan saya klik Maka di sini tidak akan terjadi apa-apa Karena memang tidak ada Sebuah proses Yang dituliskan di sini Dan jika saya mau membuat proses tertentu Mungkin saya menambahkan Semacam ini Dan di sini saya mau mendeteksi Sesuatu Dan ini salah satu contoh Validasi Dan saya mau membuat Dollar Garis bawah Post Dan tanda semacam ini Lalu semacam ini Dan di sini Saya mau mendeteksi ini Jika ini di klik Saya bisa menuliskan bahwa Login BTN Dan di sini saya Berikan Login BTN Ini artinya Ini mendeteksi bahwa Button ini Di klik Dan saya bisa menambahkan Pernyataan If di sini Lalu tanda Kurung buka seperti itu Dan Kurung tutup semacam itu Lalu tanda Pembuka dan penutup function Dan Jika saya memberikan Pernyataan ini Jika Tombol ini di klik Artinya semacam itu Maka Saya memberikan eho di sini Saya coba Memberikan eho Dan Anda Mengklik Tombol Mungkin semacam itu Dan Jika tidak Maka tidak akan terjadi apa-apa Umpamanya Jika Saya simpan sekarang Lalu saya pergi ke sini Dan Reload Maka di sini ada Error Sembilan Dan Error itu Datang dari Ini Informasi ini Jika saya tambahkan di awal sini Error Error Teng 0 Titik koma Maka saya sudah tidak mendapatkan Error lagi Jika saya Reload Maka sudah kosong Dan jika sekarang saya klik Ini Maka ada keterangan bahwa Anda mengklik tombol Dan di sini Saya mau menambahkan informasi Yang berada di Sini Dan di sini Dan saya bisa menambahkan Satu pendeteksian lagi Dan saya memberikan if lagi Tanda-tanda semacam ini Dan saya mau membuat Dolar Garis bawah Post Dan tanda semacam ini Tanda semacam ini Dan saya memberikan Nama Nama Dan saya masukkan Nama di sini Dan untuk mendeteksi sesuatu Kita butuh Sebuah pernyataan Input ini Sedang Bagaimana Intinya seperti itu Jika saya menambahkan Sama dengan Tanda kutip 2 semacam ini Berarti Ini artinya Jika Ini Belum diisi Atau kosong Bisa kita tuliskan Dengan semacam ini Empty Buka kurung Lalu pergi ke belakang Tutup kurung Hampir Ini artinya sama dengan tadi Sama dengan Tanda kutip 2 Dan Jika saya mau mendeteksi di sini Jika Ini Terisi Maka saya hanya menambahkan Tanda seru Di depan Dan ini artinya menjadi Jika ini tidak kosong Jika nama Telah diisi Semacam itu Artinya Dan di sini Saya mau mendeteksi Isinya Yang diisi Orang tadi Dollar Garis bawah Post Tanda semacam ini Tanda semacam ini Dan titik koma Lalu saya memberikan Nama Dan sekarang Jika saya simpan Lalu saya pergi ke Mozilla Firefox Reload Maka di awal Tidak ada apa-apa Dan Saat saya mengklik Anda mengklik tombol Tapi tidak ada informasi lanjutan Dan jika saya memberikan Else Di sini Dan saya memberikan Eho Anda Belum Menulis Nama Saya simpan Lalu saya pergi ke sini Saya reload lagi Maka jika sekarang Saya klik Login sekarang Ada dua informasi Yaitu Anda mengklik tombol Dan Anda belum menulis nama Saya akan tambahkan Biar tidak Rancu Saya tambahkan Kode break Di sini Atau mungkin Div saja Dan di sini juga Div Lalu saya tambahkan Style Dan Background Color Titik dua Dan di sini mungkin Gray Titik koma Dan mungkin Padding Titik dua Dan mungkin Lapan PX Oke semacam itu Dan di sini Saya juga Mau mengkopi Di sini Lalu di sini Saya Beri penutup Oke Jika sekarang Saya simpan Maka saya sudah Mempunyai tampilan Yang berbeda Jika saya Reload Resend Maka saya sudah Mempunyai semacam Ini sekarang Anda belum Menuliskan Nama Dan jika Sekarang Saya menghentikan Nama Login Maka Nama tersebut Akan hilang Dan diganti Dengan nama saya Karena Saat seseorang Mengisikan Nama Maka yang berfungsi Adalah ini Bukan yang ini Kalau orang Mengosongkan Input Maka yang Dituliskan Adalah ini Dan jika Dia mengisikan Input Maka yang Dituliskan Adalah ini Dan di sini Saya mau Menambahkan Satu lagi Di bawah If Di sini Saya mau Memberikan lagi If Satu lagi Dan Saya memberikan Saya memberikan If Kurung buka Kurung tutup Pembuka Dan penutup Function Dan di sini Saya memberikan Dollar Garis bawah Pause Tanda Dan tanda ini Dan di sini Saya memberikan Nama Pass Dan saya Memberikan Fungsi Tidak Kosong lagi Seperti yang Di atas Jika sekarang Saya menambahkan Satu Pernyataan Lagi Di sini Dan Saya Memindah Ini Ke sini Lalu Di Sini Saya juga Memberikan Eho Di